Intro Anda masih di Breaking News, kali ini saya yang membawakan saya dengan Timothy Marbun Kita akan melanjutkan perbincangan, Dr. Mina masih bersama kita Terima kasih Dr. masih bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV Dan juga sudah bergabung bersama kami, mantan kabar es krim ada Pak Susno Duwaji Pak Susno selamat pagi Selamat pagi Mas Timothy, Alhamdulillah Dari kebun Dari kebun, kebiasaan Pak Susno sekarang ke aktivitasnya Pak Susno, mungkin tadi Dr. Mira sudah banyak menjelaskan mengenai proses-proses teknisnya juga Mengenai otopsi ulang yang akan dilakukan saat ini Prosesnya tadi mungkin sedikit bagi anda yang baru bergabung Ini jenazahnya sudah dibawa ke RSUD Dan saat ini kita tidak bisa melihat langsung tentu saja apa yang berlangsung di dalam RSUD tersebut Tapi tadi Dr. Mira menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilakukan Dugaan kita mungkin saat ini identifikasi Betul ya Dr. Mira ini yang sedang dilakukan identifikasi Karena ini harus mengkonfirmasi dulu benarkah ini jenazah yang saat ini diminta untuk dilakukan otopsi ulang Proses identifikasi tersebut mulai dari administratif Hingga juga akan dilakukan beberapa sampel-sampel dan lain-lain yang akan dipelajari Dari jenazah yang tadi sudah kita lihat di bawah ke RSUD tersebut Ini juga semuanya seperti ada checklist administratifnya Apakah checklistnya sudah terpenuhi Bahkan mulai dari peti jenazah tadi Apakah sama dengan peti jenazah yang diketahui Dimakamkan pada waktu pemakaman Lalu setelah itu ada tentu saja pemeriksaan terhadap jenazahnya itu sendiri Nah pemeriksaan terhadap jenazah tentu saja tidak bisa kami tampilkan Tapi proses identifikasi ini tidak kalah penting dengan proses otopsi ulangnya itu sendiri Karena memang harus terkonfirmasi Benar ini adalah jenazah yang diminta untuk diotopsi Proses selanjutnya adalah tahapan-tahapan yang rutin Atau tahapan yang menjadi standar Yang akan dilakukan oleh para ahli forensik Untuk mempelajari apa yang sebenarnya terjadi kepada jenazah tersebut Apa saja luka-luka yang dialami Apa saja mungkin menjadi dugaan penyebab pematian dan lain-lain Ini yang akan di tahapan yang akan dilanjutkan terhadap jenazah oleh para ahli forensik Nah dari situ juga sedikit kita belajar tadi dari dokter Mira menjelaskan bahwa Akan berbeda kondisi jenazah Terutama karena jenazah ini sudah pernah diotopsi Sehingga ada mungkin beberapa modifikasi pada tubuh jenazah yang dilakukan akibat dari otopsi pertama Seperti mungkin ada incision atau pembukaan luka dan lain-lain Dan ini mungkin terlihat seperti luka tapi sebenarnya ini adalah proses dari otopsi Atau tuntutan dari otopsi pertama Sehingga ini juga memodifikasi dari kondisi jenazah Bagaimana kondisi jenazah sendiri mengingat ini sudah lebih dari dua minggu Sejak pemakaman jenazah Tentu saja itu ahli yang mengetahui harapannya Seperti juga dari keterangan dari dokter Mira tadi Harapannya karena jenazah ini berada di dalam peti jenazah Dikuburkan atau dimakamkan di dalam peti jenazah Ini semoga bisa membantu sedikit banyak bagaimana proses pembusukan jenazah ini bisa sedikit terhambat Dibandingkan dengan tanpa peti Dimakamkan tanpa peti Selanjutnya kita akan ikuti tentu saja nanti bagaimana hasil dari proses otopsi ini Saya langsung ke Pak Susno Pak Susno Anda sendiri melihat proses Dari pengangkatan jenazah Hingga proses sekarang Otopsi ulang ini Berlangsung Tampaknya memang penjagaan sangat ketat Tampaknya memang kepolisian menyadari Sangat penting Bahwa otopsi kedua ini Benar-benar gamblang Tadi pernyataan daripada Dedy juga menyatakan Ini harus seterang-benar mungkin Sesuai dengan perintah Presiden Dan Anda melihat itu dalam proses sejauh ini Iya saya melihat itu dan inilah yang harus dilakukan Kita pertama acungi jempol dulu dari penyidik dari Polri Bahwa dilakukanlah otopsi ulang atau eksomasi dilakukan Untuk mendapatkan apa namanya Pism Ad Repertum yang kedua Ini mutlak harus Karena apa? Tanpa adanya dilakukan ini Penyidikan tidak bisa berjalan Nah mengapa begitu? Karena penyidikan itu akan didasari Daripada hasil otopsi Yang nantinya melahirkan Pism Ad Repertum Yang akan menjawab semua pertanyaan dari publik Termasuk pertanyaan keluarga dan advokatnya Yang mengatakan bahwa Di jenasa itu ada luka Selain luka Lemar, lemar Luka lemar Luka lebam Luka di berbagai tempat Misalnya di alis mata, hidung, mulut Dan sebagainya Bahkan di katanya di pahak Jari Nah itu tidak bisa kita merekarka Akibat apa Saya pun walaupun belajar forensik Tapi hanya belajar saja bukan ahli ya Sekolah polisi diajari Tapi saya tidak berunang memberikan Apa namanya Ejas Apa itu Analisa Analisa pun saya tidak boleh Itu keunangan dari dokter forensik Dan dokter forensik Indonesia sudah teruji Dan nantinya Apa yang didapat dari hasil forensik ini Kalau berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh dokter forensik pertama Maka ini akan merubah jalannya cerita penyidikan menjadi 180 derajat Berbalik Karena penyidikan sekarang kan Apa namanya Adalah tembak menembak Berarti waktu saat ditembak dia masih hidup Sekarang ada perlawanan Begitu kan Ada perlawanan Maka ceritanya adalah cerita tembak menembak Yang menembak itu akan diperiksa Apakah itu bela diri atau tidak Kan gitu kan Tapi kalau dia ternyata dianiaya dulu Ini cerita akan berubah Berubah 180 derajat Dan termasuk perarekonstruksi ya Perarekonstruksi itu saya pikir Akan kecil sekali manfaatnya begitu Bisa dinafikan kah Atau benar-benar harus diulang kah Atau gimana itu pak Jadi begini Tergantung daripada hasil Daripada otopsi kedua ini Kenapa Mestinya ini dilakukan tahap pertama Tidak berlama-lama Karena kejadian tanggal 8 ya Tanggal 8 kejadian Tanggal 11 baru diumumkan Kemudian langsung reaksi masyarakat Ya kenapa Tidak After Hey boy ini Langsung dilakukan Otopsi kedua gitu Karena apa Otopsi itu Atau galimayan eksomasi itu Tidak perlu atas permintaan Dari pihak keluarga Ataupun advokatnya Tetapi demi keadilan Demi membuat terang suatu perkara Penyidik diberi Menang untuk itu Nah begitu Jadi ini sangat besar sekali Manfaatnya Penentu disini Hari ini Hari Rabu Inilah Ditentukan Mari kita bersabar Mendengar Tapi yakinkah akan bisa menemukan Karena Animo masyarakat Apa yang terbangun di masyarakat Ada dua hal Paling tidak pasusnya Yang menjadi catatan saya Yang menjadi Pemberi harapan Untuk menguak semua ini Yang pertama itu CCTV Pada saat CCTV Dinyatakan tidak ada Lalu akhirnya Dinyatakan ditemukan Diharapkan dari CCTV ini Akan bisa menunjukkan Apa sih sebenarnya yang terjadi Siapa yang ada disitu Dan lain-lain Yang kedua ya ini Eksomasi ini Atau Otopsi kedua ini Diharapkan bahwa Ini juga akan bisa Menguak segalanya Apa sebenarnya Penyebab kematiannya Benarkah terjadi penyiksaan Tapi kita tahu bahwa Kondisi jenazah ini Sudah Terkubur Dua minggu lebih Secara teknisnya Saya lebih gak paham lagi Dari Pak Susno Pak Susno masih lebih mempelajari Saya lebih gak paham lagi Ada dokter Dokter Mira Tapi lagi-lagi dokter Mira pun Hanya bisa menduga ya dok ya Karena harus melihat langsung Kondisi jenazahnya Apakah kita menaruh harapan Terlalu besar Pak Susno Terhadap Otopsi kedua ini Kemarin Ada profesor dari UI Katanya Insya Allah Bisa Insya Allah Tadi dokter Mira katakan Yang menguntungkan Kondisi jenazah Berada di dalam peti Itu satu Yang kedua Sebelum dikubur Dia di Formalin Formalin dan kota ini Akan menghambat Pembusukan Setidak-tidaknya Ya mudah-mudahan saja Masih Dan ini Ya paling tidak Allah memberikan Rahmat dan pertolongan Sehingga bisa Diidentifikasi Sehingga bangsa Indonesia ini Tidak berlama-lama Tidak capek Berasumsi Semoga saja itu bisa Bukan hanya berasumsi Bahkan menciptakan teori-teori Itu yang kita lihat Inilah mengapa Mungkin ya Sampai Presiden Dan Pak Susno Tadi menggambarkan Juga Bahkan seorang Presiden Sudah tiga kali berkomentar Gitu Pak Susno Presiden G20 Presiden G20 Bukan hanya Presiden Republik Indonesia Yang sebenarnya Saat ini sedang Sibuk-sibuknya Menjabat sebagai Presiden G20 Sangat-sangat penting Dampaknya memang Kasus ini Sampai Terungkap Tapi kita banyak melihat Bahwa Kalau sampai Benar Pak Susno Ada fakta yang keluar Yang kita dapatkan Dari CCTV Maupun dari Hasil Otopsi kedua ini Yang mengubah Seperti yang Anda katakan tadi 180 persen Atau 180 derajat Maaf Mengenai apa yang terjadi Terhadap Brigadir Jaini Atau Yosua ini Ini kan menjadi Ancaman yang sangat-sangat Besar Khususnya bagi Kepolisian Kejujuran Kepolisian Di mata masyarakat Bisakah ini Tetap Diklarifikasi oleh Kepolisian Memlokalisir Bahwa ini adalah Perbuatan Beberapa Oktum Dan bukan Sesuatu yang Memang dilakukan Atau lazim Di dalam Kepolisian Ya Kalau Institusi Polri Ini adalah milik Rakyat Dan kita yakin Bahwa Polri Tidak akan berbohong Sebagaimana Statement dari Bapak Kak Polri Sebagaimana Perintah dari Presiden Ungkap Yang seterang-terangnya Terbuka 100% Jangan ada yang ditutupi Dan Kak Polri pun Merespon demikian Saya yakin Bahwa Polri Tidak akan jatuhi Bawahnya Sepanjang Ada Kejujuran Dan moralitas Dan sepanjang Dituruti Apa Yang Dikatakan Oleh hasil Daripada Otopsi kedua Jadi kalau Lembaga Polri Menuruti Atau patuh Pada hasil otopsi Penyidikan dilakukan Secara benar Jujur dan sebagainya Bahkan Saat inilah Posisi daripada Wibawa Polri itu Akan naik Sehingga orang mengatakan Oh yes Polri ku Aku cinta Memang betul dia jujur Betul dia buka Nah Bangsa Indonesia pun Masyarakat pun Harus juga jujur Apa yang dihasilkan Oleh hasil Otopsi kedua Yang sangat Independen Karena melibatkan Asosiasi Kedokteran Polrinsik Indonesia Termasuk dari TNI Ini Lebih akurat Hasilnya Dan lebih Credible Saya yakin Hasil daripada Satu lumbaga Akan lebih bagus Daripada hasil Banyak orang Nah Mari kita tunggu aja Jadi apapun hasilnya Ada atau tidak Penganeyaan sebelum Dia mati Atau matinya Hanya karena ditembak Kita tunggu Semua harus patuh Betul Dan lagi-lagi Tadi seperti kita Gambarkan Opini yang terbentuk Sudah Ya bisa dibilang Cukup liar lah Sehingga bahkan Muncul teori-teori Dari masyarakat Yang sama sekali Tidak terlibat Sama sekali Tidak berada di lokasi Sama sekali Tidak mengetahui Bahkan mengenal Mereka-mereka yang terlibat Baik itu Mulai dari Oknum-oknum Kepolisian Hingga keluarga Tapi Bebas berteori Sehingga ini Dibutuhkan Benar-benar Klarifikasi Inilah titik Dimana kepolisian Bisa menjelaskan Hal tersebut Tentang teori Dan opini Kita negara demokrasi Bukan lagi negara Orde baru Sejak reformasi Kita telah menjadi Negara demokrasi Bahkan negara demokrasi Terbesar keberapa Di dunia Jadi Saya mohon Tidak ada yang melarang Orang berteori Tidak ada yang melarang Orang beropini Justru Opini dan teori-teori ini Harus diserap Diserap Tak perlu Walaupun tidak diladini ya Kalau diladini kan akan panas Tetapi diserap Siapa tahu Ini merupakan masukan Jadi jangan lagi Ada pejabat Atau siapa Melarang Oh jangan lagi ada Informasi liar Jangan berteori Jangan apa Sepanjang Opini itu Tidak mengadu domba Tidak menimbulkan kerusaha Bebas loh berpendapat Negara demokrasi Dan ujungnya adalah Sientifik juga Sientifik Jadi yang akan menguji Teori-teori masyarakat Apapun itu yang beredar Yang dikatakan misalnya Ini ada luka jerat Ini ada luka tembak Di bawah ini Ini akibat rekoset Ini akibat apa Silahkan loh ngomong Tapi jangan sampai Menimbulkan kerusuhan Kalau kerusuhan kan Sudah lain Nantinya Mana yang benar Ya pagi ini akan dibuktikan Dengan saintifik Dan semua pihak Siapapun Harus patuh sama dokter Karena ilmu beliau ini teruji Dan dokter tidak punya Kepentingan apapun Enggak Enggak akan mungkin dokter Jadi kapolsek Tidak punya kepentingan Apapun Untuk merekayasa Hasil tersebut Bebannya pada dokter Ini sebenarnya Ini saya ingin tahu juga Dari sisi dokter Pasti dokter-dokter ini Para ahli ini Yang terlibat Pasti Terekspos akan berita Dan pembahasan Mungkin di media sosial Seberapa besar sih Ini mempengaruhi Seorang dokter Dalam melaksanakan tugasnya Memahami bahwa Ini adalah sorotan nasional Kita akan bahas Jawabannya usah jeda Kita akan segera kembali lagi Tetap bersama kami Di Breaking News Kompas TV Terima kasih